Kejuaraan Renang Tirta Jaya kembali digelar untuk yang ketujuh kalinya. Acara bergensi ini menjadi ajang yang dinantikan oleh para atlet muda yang berbakat dalam dunia renang. Dengan tujuan utama mencari bibit-bibit prestasi di bidang renang, kejuaraan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi dan dukungan bagi generasi muda untuk berprestasi di tingkat kota, provinsi hingga nasional. Kejuaraan Renang Tirta Jaya kembali digelar untuk yang ketujuh kalinya. Acara bergensi ini menjadi ajang yang dinantikan oleh para atlet muda yang berbakat dalam dunia renang. Dengan tujuan utama mencari bibit-bibit prestasi di bidang renang, kejuaraan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi dan dukungan bagi generasi muda untuk berprestasi di tingkat kota, provinsi bahkan nasional. Dalam kejuaraan Renang Tirta Jaya kali ini, ada 147 peserta ikut berkompetisi dalam berbagai kategori usia dan gaya renang. Para atlet muda akan berjuang untuk meraih gelar juara dan menunjukkan potensi mereka. Dikatakan oleh sunario selaku ketua panitia bahwa dalam pertandingan kali ini ada 30 nomor per orangan yang dipertandingkan serta ada beberapa nomor estafet. Ada pun kategori ada kelas 1 dan 2 SD, kemudian 3 dan 4, kelas 5 dan 6, kategori SMP dan MTS sederajat. Tidak hanya melibatkan atlet kota Pekalongan saja, kejuaraan ini juga menarik minat peserta dari luar kota Pekalongan, seperti Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Hal ini menandakan animo yang tinggi dalam mencari bibit-bibit prestasi di dunia renang. Dengan adanya kompetisi ini, diharapkan akan muncul bakat-bakat baru yang dapat mengharumkan nama kota Pekalongan di kancah nasional bahkan internasional. Tandingkan ada 30 nomor per orangan, kemudian ada estafet. Untuk kategorinya apa saja Pak? Kategori ada kelas 1-2 putra putri, kemudian kelas 3-4 dan kelas 5-6 yang terakhir SMP MTS. Ini ada berapa peserta Pak kira-kira Pak? Untuk peserta kurang lebih ada 147, terdiri dari 75 putra, kemudian 72 putri. Ya ini dari kota Pekalongan atau ada dari luar kota Pekalongan? Baik, untuk peserta ini mayoritas dari kota Pekalongan, dari anak-anak SDMP yang ada di kota Pekalongan, kemudian ada dari Kabupaten Pekalongan, bahkan ada yang dari Kabupaten Pekalongan seperti SD Peroyon Anggan 10. Sementara itu salah seorang peserta Zahra dari SD Keradenan 1 merasa bersyukur karena bisa mengikuti kejuaraan ini sekaligus memboyong medali emas. Ada pun nomor juara yang ia raih yakni gaya dada 50 meter, gaya bebas 50 meter, dan gaya kupu-kupu 25 meter. Dirinya berharap di masa depan bisa menjadi atlet renang yang membawa nama Indonesia di kancah internasional. Hari ini ikut lomba nomor apa ini? Gaya apa? Ya, nomornya 153. Gaya dada 50, gaya bebas, gaya kupu 25. Kalau sebelumnya ikut lomba renang di mana, Dek? Di sini. Di sini juga? Ini gimana? Dapat juara apa ini? Dapat juara gaya bebas. Dapat juara bebas. Senang nggak? Iya. Untuk latihannya biasanya di mana? Di sini. Bisa latihan di sini juga? Biasanya sehari latihan berapa jam? Dua jam ya? Dua jam. Ini harapan kedepannya dengan lomba-lomba seperti ini gimana? Menjadi atlet yang hebat. Atlet yang hebat. Cita-citanya dari atlet renang berarti ya? Kejuaraan renang Tirta Jaya ke-7 ini diharapkan dapat menjadi tonggak sejarah dalam pembinaan bibit-bibit prestasi renang di kota Pekalongan. Dengan adanya jam ini, diharapkan bahwa akan muncul atlet-atlet muda berbakat yang memiliki potensi untuk meraih prestasi gemilang di masa depan. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.